Halo teman-teman subscriber dan juga teman-teman penonton channel youtube Dada Nandar, apa kabar? Nah hari ini adalah hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, jam 16 lebih 10. Sekarang saya berada di Bekasi Barat untuk memantau lalu lintas kereta sepat Jakarta-Bandu di atas jalan tol, di samping jalan tol MBJ, oke? Seperti biasa jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel youtube ini. Lanjut! Nah ini saya di Bekasi Timur, bukan Bekasi Barat, sorry. Bekasi Timur. Nah sebentar lagi kereta cepat, baik yang dari Jakarta maupun dari Bandung akan lewat di sini. Apa ketinggian? Aduh, silau, oh. Nah saya akan juga di sini. Tapi sepertinya yang akan lewat di sini yang dari Bandung dulu. Berarti saya geser ke sini nih. Yang dari Bandung dulu yang akan lewat. Nah itu di depan atau arah Bandung pada stasiun LR Jabodepek, stasiun Jati Mulia atau stasiun terakhir. Serta deponya di sana. Oke sebentar lagi yang dari Bandung melintas di sini. Ini Bekasi Timur, teman-teman. Sepertinya akan papasan di wilayah Bekasi Barat ini. Soalnya yang dari Bandung berangkat 15.35. Yang dari Jakarta bentar lagi 16.10. Oh yang dari Jakarta sudah on the way. Sudah on the way 1 menit. Ada kemungkinan papasan di Bekasi Barat. Tapi saya sekarang berada di Bekasi Timur. Paling kebagiannya satu-satu. Ini kemungkinan besar papasannya di Bekasi Barat. Nah ini Grandika City. Oke, dikebawahkan aja kameranya. Karena bentar lagi lewat di sini. Nah bentar lagi kelihatannya lewat. Luar biasa. Di tengah tol layang MBZ. Di sisi kanan. Jalur layang Kertas 4 Jakarta Bandung. Dan di sisi kiri. Jalur layang LAK Jabodebek. Dan kesemua jalur layang itu dibangun di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Luar biasa. Pesat sekali pembangunan di jaman pemerintahan. Presiden Joko Widodo. Karena sebelum 2014. Hanya ada jalan tol Jakarta Cikampek bawah. Tidak ada jalan layang MBZ. Tidak ada jalur Kertas 4 Jakarta Bandung. Dan tidak ada jalur LRT Jabodebek. Nah yang dari Bandung sudah lewat. Tinggal yang dari Jakarta sekarang. Ini benar pepasannya di Bekasi Barat. Ini luar biasa. Sayang sekali gak kebagian. Ini di sekitar Cikunir. Kemungkinan besar pepasannya nih. Sekali lagi kemungkinan besar pepasannya di sekitar Cikunir. ya Bekasi Barat itu. Lalu lintas kendaraan di tol layang MBZ arah Jakarta mulai rame. Karena biasanya warga Jabodeetabek yang liburan ke Bandung. Akhir pekan ke Bandung. Mulai pulang sore. Apalagi nanti jam 5 ke atas biasanya. Rame banget tuh. Oke sebentar lagi. Yang dari Jakarta melintas disini. Untuk pertama kalinya saya ngonten lagi ke Barat. Setelah terakhir kali waktu itu masih pemasangan rel. Nah ada LRT Jabodebek lewat di sebelah kanan nih. Di arah Jakarta. Coba pepasannya sama kereta cepat disini. Oke sebentar lagi muncul. Rota cepat nih. Tuh sudah muncul. Sudah muncul. Dari kejauhan terlihat tuh. Eh mana dia? Tidak. Bukan. Bentar lagi lah. Sayang si Lowe ke arah baratnya. Tuh mulai rame. Yang dari arah Bandung. Tolayang MBZ. Yang dari arah Bandung ke Jakarta. Mulai rame. Apalagi nanti jam 5. Waduh. Padat. Atas bawah. Dan kereta cepat punya andil mengurangi kemacetan. Karena sekarang rupanya sepertinya warga mulai memilih kereta cepat. Tuh sudah kelihatan. Sudah kelihatan tuh. Putih. 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 Sub indo by broth3rmax. Oke, sudah lewat Yang dari Jakarta ke arah Bandung Itu depo L.A.T.J.O.D.B Di sebelah kiri Nah, ini Grandica City Kemudian ke sana Masuk ke Kota Bekasi Nah, itu Kota Bekasi, teman-teman Kalimalang Ini gerbangko Bekasi Timur Kota 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 Bekasi Timur Terima kasih telah menonton